Halo semuanya, TechInnesia kembali membawakan beberapa update game PC gratis yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk kamu bermain. Walaupun beberapa diantaranya mungkin hanya bisa dimainkan secara online, tapi kami juga menyelitkan beberapa yang bisa dimainkan tanpa koneksi sama sekali. Berikut adalah daftarnya. Team Fortress 2 kembali masuk dalam jajaran game PC gratis terbaik. FPS gratis ini sudah sangat terkenal dan masuk dalam jajaran 5 game paling sering dimainkan di Steam. Team Fortress 2 memiliki sistem kelas yang menarik serta game mode yang cukup seru. Grafis kartun lucu serta efek fisika yang lebay juga bisa membuat kamu tertawa sendiri. Walaupun game ini sudah cukup berumur, tapi Team Fortress 2 tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mati. Jadi, ya, kalau kamu tidak punya uang untuk beli Overwatch, Team Fortress 2 bisa jadi pilihan terbaik. Siapa yang tidak kenal dengan Dota 2? Sequel dari mode Warcraft 3 ini membawa kamu dan timmu ke dalam pertarungan menghancurkan markas musuh yang penuh taktik dan strategi. Dota 2 bisa dibilang salah satu game dengan kompleksitas tinggi dan learning curve yang menantang. Karena hal tersebut, Dota 2 juga menjadi game yang sangat kompetitif. Tidak heran bila melihat game ini mampu menjadi game esports paling bergensi di zaman sekarang. Di luar hal tadi, konten tambahan seperti skin atau map buatan komunitas merupakan daya tarik tersendiri yang membuat game ini tidak pernah jauh dari para pemainnya. Hearthstone adalah sebuah game untuk dua tipe pemain. Pemain yang ingin mencoba genre kartu yang tidak terlalu sulit, dan pemain pensiunan World of Warcraft yang ingin game untuk mengisi kekosongan waktu. Jika dibanding dengan Magic the Gathering, Hearthstone terasa jauh lebih sederhana, tapi sekaligus lebih seru dan lebih cepat. Sistem hero yang ada juga bisa dibilang sangat berhasil diimplementasikan, karena gaya permainan tiap hero terasa berbeda. Selain gratis, Hearthstone juga masih sering mendapatkan update dari Blizzard, sehingga kamu tidak akan cepat bosan dengan game yang satu ini. Stealth Bastard adalah salah satu game yang cukup mengherankan bila bisa didapatkan secara gratis. Gameplay yang ada dalam Stealth Bastard terhitung variatif, pintar, dan juga menantang. Kamu akan masuk dalam sebuah fasilitas militer yang berbahaya secara diam-diam, karena banyaknya perangkap dalam game ini, jangan heran kalau kamu akan sering mati. Jika semua level yang ada dalam game ini sudah kamu mainkan, maka waktunya untuk mencoba level buatan pemain lain. Versi standar Stealth Bastard memang gratis, tapi kalau kamu ingin lebih banyak konten baru, kamu bisa coba versi deluxe atau sequel-nya yaitu Stealth Inc. 2 yang ada di Steam. Cave Story merupakan sebuah game platformer dari developer tunggal, Daisuke Pixel Amaya. Meski memiliki genre side-scrolling action platformer, game ini memiliki desain level terbuka seperti lainnya game Metroidvania. Cave Story juga memiliki elemen RPG dengan senjata yang bervariasi, serta sistem level up. Selain versi gratis, Cave Story juga tersedia dalam versi berbayar dengan judul Cave Story Plus, yang memiliki tampilan visual dan musik yang diperbaharui. Pokoknya, game ini wajib untuk dimainkan para penggemar game platformer. Jika kamu pernah main game seperti Diablo atau Torchlight, maka kamu wajib untuk bermain Path of Exile. Tidak sekadar clone Diablo saja, game ini juga menghadirkan nuansa horror gothic yang terasa menghilang dari iterasi ketiga Diablo. Meski tidak menghadirkan gameplay yang benar-benar baru, tapi konten yang disediakan dalam Path of Exile, seperti sistem ladder, hardcore mode, hingga ratusan kombinasi skill tree, bisa menjadi hal yang menarik perhatianmu. Jangan lupa juga kalau game ini bisa kamu mainkan secara gratis. Meski gratis dan dibuat oleh satu orang developer saja, Exit Fate adalah sebuah RPG yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kualitas yang dihadirkan di RPG ini sangat tinggi dan waktu permainannya bisa mencapai 40 jam, yang artinya serasa memainkan RPG buatan developer besar. Cerita dalam game ini memang digarap sendirian oleh sang developer, namun sebagian aset grafis dan musik diambil dari game lain. Tapi jangan salah sangka dulu, karena aset yang dipinjam itu justru memberikan kesan nostalgia. Jika kamu menginginkan perang skala besar, maka Planet Side 2 adalah jawaban yang tepat. Kamu akan berperang sebagai prajerit salah satu vaks yang bertikai di planet Auraxis, demi memperebutkan peta pertempuran yang luas. Planet Side 2 akan menghadirkan pengalaman FPS yang sangat dinamis dan bervariasi di setiap sesi permainan. Kamu akan berhadapan dengan ratusan pemain lain untuk berebut teritori yang ada. Sulit untuk menggabarkan betapa riuhnya pertempuran yang terjadi, tapi kalau kamu penasaran, langsung saja unduh Planet Side 2 sekarang juga. Warframe masih mengusung permainan third-person shooter bertema ninja di luar angkasa, dan game ini tetap layak masuk dalam daftar game PC gratis terbaik berkat update yang diberikan oleh sang developer. Warframe akan menghadirkan permainan inti player versus enemy yang seru untuk dimainkan bersama teman-temanmu. Anggaplah ini seperti The Division, namun dengan tema yang jauh berbeda. Dengan tampilan visual yang luar biasa keren, serta penuh cahaya neon, serta bergaya sci-fi, Warframe adalah salah satu game PC gratis yang dijamin tidak akan membuat kamu menyesal untuk menginstallnya di komputer milikmu. World of Tanks adalah sebuah game MMO yang bisa dibilang cukup populer bagi para penggemar kendaraan tempur. Ini dikarenakan World of Tanks menghadirkan 390 jenis tank dari berbagai belahan dunia yang benar-benar ada dalam sejarah, dan kamu bisa memilihnya untuk bertempur melawan pemain lain. Selain itu, kamu juga bisa melakukan kustomisasi untuk tank yang kamu gunakan. Permainan yang dihadirkan juga cukup sederhana dan menyenangkan. Tidak heran bila game ini meraih rekor Guinness untuk game dengan pemain terbanyak yang online secara sekaligus dalam satu server. Tampilan lainnya komputer di awal tahun 2000-an membuat Emily Is Away nampak seperti sebuah perjalanan nostalgia. Emily Is Away adalah sebuah game gratis yang unik, karena kamu akan berbincang di dunia maya bersama seseorang dengan username Emerly35. Cerita interaktif yang dihadirkan terasa mampu membuatmu lupa kalau karakter Emerly35 adalah karakter fiksi. Tidak hanya sekadar memiliki jawaban pertanyaan, kamu juga harus pura-pura mengetik untuk menghantarkan pesan yang kamu pilih tadi. Game ini juga memiliki berbagai kejutan menarik lainnya yang membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kalau kamu ingin alternatif game yang tidak melalui saling bunuh, mungkin Emily Is Away adalah pilihan yang terbaik. Ingin bertempur sebagai superhero Marvel? Maka Marvel Heroes 2016 adalah jawabannya. Kamu bisa bermain sebagai superhero Marvel favoritmu untuk menghentikan Dr. Doom yang berusaha menghancurkan dunia. Kamu bisa bermain solo, atau team, atau juga melawan pemain lain dalam mode PvP. Walaupun memang memiliki grafis yang tidak seidam MMORPG lainnya, Gazillion Entertainment Local Developer cukup rajin untuk meluncurkan update baru. Game clicker yang satu ini dijamin akan membuat lupa waktu. Cukup dengan klik, dan kamu akan menghubungkan uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut tidaklah nyata, tentunya. Sebagai seorang usahawan, di sini awalnya kamu akan memulai bisnis dengan mendirikan Stan Lemon saja. Tapi kemudian bisnismu akan berkembang, dan kamu bisa mengembangkan usahamu ke cabang lainnya. Tumpukan uang yang kamu miliki nantinya bisa digunakan untuk membeli rumah, mobil, hingga mengubah tampilan karaktermu. Leech of Legends, atau sering disingkat LOL, adalah MOBA garapan Riot Games yang dimainkan 27 juta orang setiap harinya. Gameplay yang diusung kurang lebih mirip dengan Dota 2, di mana kamu bersama timu akan bertempur dalam satu area untuk menghancurkan markas musuh. Yang membuat LOL berbeda dan unik dibanding Dota 2 adalah waktu permainannya yang jauh lebih singkat. Walaupun cepat, pertarungan di LOL tidak serus dengan apa yang ada di Dota 2. Jadi, jangan heran bila saat pelawan baru gugur setelah 10 menit permainan. Kalau kamu ingin MOBA yang cepat tapi tidak rusuh, maka LOL adalah game yang cocok untukmu. War Thunder adalah sebuah game vehicular combat dengan tema Perang Dunia 2 dan Perang Korea yang sangat memukau berkat presentasi yang dihadirkannya. Kamu akan merasakan serunya bertarung di angkasa, dan membuat sistem strategi bersama timu untuk menjatuhkan bom ke lawan. Sistem damage realistis yang ada dalam War Thunder juga membuat permainan terasa menjadi lebih seru. Upgrade dan modifikasi kendaraan juga ada dalam game ini, dan para pemain juga bisa membuat kontennya sendiri. Kalau kamu ingin merasakan serunya pertempuran tank dan pesawat dalam peperangan, maka tidak ada ruginya mencoba War Thunder. Demikianlah beberapa game PC gratis terbaik di dalam Take in Asia. Kalau kamu punya saran untuk game lain, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Ingin video seperti ini lagi? Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.